Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan kami PT. Kanindo Daya Elektrika Nah, untuk kali ini saya akan memberikan contoh program cara mengkomunikasikan Vekong Inverter Connect to Highway Lyot Cloud HMI menggunakan RS485 Modbus dan Temperature Control Connect to HMI menggunakan Modbus juga Nah, di mana sistem kerjanya adalah Vekong Inverter Running jika Temperature lebih besar dari Set Value dan Vekong Inverter Stop jika temperatur lebih kecil dari Set Value Nah, untuk produknya disini kami menggunakan Vekong Inverter, produk dari PT. Kanindo Daya Elektrika Nah, jika kalian mau Inverter dengan kualitas super kualitas Sultan dengan harga yang murah bisa kontak kami di sales atkanindo-strip.cdo.id ini mirip ABB guys nah ini mirip ABB dengan garansi 1 tahun nah untuk HMI nya kita menggunakan Highwell Yacht Cloud HMI disini C7SW ini ada wifi nya disini sudah lengkap ada Ethernet RS-232 dan RS-485 ini juga produk dari PT. Canindo Dai Electrica nah untuk temperatur saya menggunakan temperatur modbus temperatur and humidity nah ini alamat modbus nya adalah 9608N1 untuk adres modbus temperaturnya itu 1 dan untuk humidity nya itu adalah 2 ini kalian bisa beli di Tokopedia atau Bukalapak tipenya XY MD02 oke sekarang kita coba buat script nya di software Highwell Cloud Skada jika kalian penasaran you ikuti video selanjutnya kembali di software kembali di software oke guys selanjutnya oke ini adalah Rheunhurst dan ini adalah common forward, reverse, dan stop ini adalah voltage dan current dan ini adalah temperatur temperatur address is 1 dan humidity is 2 for inverter this is for vacuum inverter I use modbus slaveid is 2 slaveid is 2 this is boardrate databit and parity ok after that we make the task script or macro script or macro script this is double clip you can attempt to fd 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 let me make the script the script the script the logic is if temperature remote bus bigger than set value and then vacuum inverter is run ok you can click variable reference external variable ok this internal variable mode pass ok you can if mode pass temperatur bigger than set value set value temperatur then vacuum vvd mode pass common is run and if mode pass temperature mode pass temperature mode pass one smaller than smaller than smaller than set value then vacuum inverter is stopped you can test ok this is ok you can close yes after that you make the event event for running the task script script even next select the exit task select the existing task yes ok yes you can work template template to vg select the exit interval ok 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 program ready to download download success ok please check the hardware ok guys this is after download software smi i will close scada this is screen of smi this is set us this is run us forward reverse stop voltage current and this is for temperature temperature now 32.8 and humidity 62.0 set value now 33 ok i will try the temperature ok the humidity is up here 38 39 72 ok this is good ok this is temperature passport test 53 now vvd is 0 and i change to and i set ok i set to 10 ok and this is 10 i try again to to okay now i am try if temperature modbus bigger than set value this is tier 3 and tier 3 3 point 1 vvd is run ok wait wait waiting a moment ok 33.1 the vd is running ok if temperature smaller than smaller than set temperature then vvd is off i am try set 55 ok this is stop ok ok now i am try in my phone and test set this is ok i am try render inverter if temperature if bigger than set value inverter is running if temperature power than set value if temperature is stop ok inverter is stop ok ok don't forget use highwell product biar murah asal awet daripada mahal tapi lebih awet see you next video guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh